Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi dengan aku rahmatullahi putri canga karena aku tentu-tentu nah sahabat kali ini aku mau buat tutorial make up yang ini looknya itu kayak simple terus kayak agak-agak dual look gimana gitu tapi tetap natural gitu karena aku biasanya jarang banget yang kayak senatural mungkin dan ini lebih natural daripada yang biasanya aku buat gitu loh Oke guys nggak selama-lama yuk langsung aja kita buat videonya Oke sahabat pertama-tama aku mau pakai Gina Glam Princess ini yang ultra-ultra face best prime ini klaimnya itu 24 make up protection jadi gitu tapi aku pakainya khusus untuk di hidung aku maafin ya kalau misalnya ada suara kretek-kretek ya kayak aku lagi strum-strum namuk itu weh kayak gitu aku cuma pakainya di hidung doang oh iya sebelumnya kalian harus wajib banget pakai skincare ya sahabat sebelum make up karena skincare itu mampu ngebuat lapisan awal dari make up sebelum kita bermake up tuh kayak enggak biar enggak terlalu nyatu ke makeupnya nggak nyatu ke kulit langsung gitu loh itu aku mau pakai something ini yang setnya apa ya ini yang setnya kuku udah lama nggak pakai something ini sahabat dulu karena terakhir aku pakai ini atau agak kegelapan gitu di kulit aku tuh kan agak kegelapan gitu tapi lumayan nyatu sih kayak tonnya itu lumayan kuning cuma agak kegelapan aja sih tuh kulit asli aku ini udah lama sih aku aku mau pakai cushion ini samping dan aku pakai ini tuh dewy banget teksturnya jadi eye makeupnya itu kayak shimmery gitu terus nanti kayak makeup looknya aku pengen yang kayak lebih dewy-dwy kayak gitu loh efeknya dan alhamdulillah ini aku juga lagi nggak ada jerawat jadi kalau misalnya dewy look itu alhamdulillah lumayan nggak yang terlalu menutupi yang kayak gimana-gimana gitu loh sahabat tapi ini lumayan coveragenya setidaknya ya sahabat untuk menutupi kayak komedo kantong mata oke sahabat karena cuma untuk kulit aku itu jenis kulit yang normal tuh oily itu di hidung doang yang lainnya itu normal jadi aku putusin untuk pakai yang ada di palet Madam G ini ini ada bedaknya jadi aku mau pakai yang kayak kayak untuk di kantong mata biar nggak nge-crack terus habis itu di bagian hidung biar enggak ya terlalu gimana gitu jadi enggak ke seluruh wajah gitu aku pakai kuasa aja oke untuk yang lainnya aku enggak pakai ini ya sahabat biar natural aja gitu nah oke sahabat setelah itu aku mau pakai es itu nah sedu aku ini dari eh Sivana color ini yang nomor 04 ini blush on sebenarnya tapi enggak apa-apa aku jelain jadi bikin es itu aja es itu beskai gitu-gitu ya Nah oke pertama-tama sahabat aku mau pakai warna yang nah ya ini aja di dulu ya sahabat mau pakai warna ini untuk di seluruh kelopak mata untuk dijadikan warna transisi gitu ya pelan-pelan guys karena ini blush on warnanya super duper pigmented dan keluar banget nih aku pakai sedikit aja udah luar banget nyata banget gitu karena ini juga akan buat bingkis soft gitu kan ini jadi kayak untuk bingkai awal gitu biar ada gradasi warnanya gitu oke setelah itu aku mau pakai pink yang ini 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 kelihatannya lebih kayak agak tuaan dikit tapi aku mau taruh disininya aku pengen jadinya itu lebih soft tapi tetap ada warna berbeda nya disini gini jadi biar ada gradasi antara warna atas dan bawah oke selanjutnya ini aku mau pakai warna insta perfect ini karena aku lagi naksir banget sama warna ini ini yang mana ya yang tera warna tera ini aku mau pakai ke kelopak mata ya sahabat ini lebih glitternya lebih soft tapi lebih ke yang pink jenis natural gitu sama nanti aku mau timpa lagi sama warna yang lebih diatasnya ini untuk di hitungnya yang sahabat setelah itu aku mau pakai ini beauty glass ini kesukaan aku banget sih palet makeup selalu ada juga apa yang aku inginkan gitu disini selalu ada nah disini itu aku pengen banget pakai warna yang ada disini ini ada di ungunya ini ada kayak Pinky softpe gitu aku mau timpa ini tapi cuma disininya aja oh my god cuma kayak di tengahnya aja disini jadi biar bola matanya tuh kayak kelihatan letup tuh kayak gini sahabat jangan lupa di blend-blend lagi ya karena kalau misalnya belakangnya nggak di blend-blend lagi waduh takutnya bisa numpuk kedepan gitu loh jadi hasilnya jelek ini juga harus hati-hati aku mau pakai ini eyeliner coklat ini dari mana ya eh Ultra thin waterproof eyeliner ini kalau nggak salah dari miniso ini yang nomor 02 aku pakai nya itu karena ini eh coklatnya itu bener-bener keluar pigmentasi oke aku pakainya bener-bener untuk ngetightline mataku yang atas biar kayak kelihatan itemnya itu biar hidup gitu karena aku nggak mau pakai eyeliner luar gitu nah kayak gini sahabat alisnya aku mau pakai brow width ini yang aku mau pakai yang maskaranya aja ini warnanya coklat muda jadi aku mau kayak cuma sisir sisir-sisir aja dulu alis asli aku pokoknya kelihatannya rapi itu aja sih terus warnanya lebih mudahan dikit itu lumayan rapi kan itu aku mau pakai blush on ini plage blush on dari sivana color yang bucket black nomor 01 ini aku mau pakai campurin aja semuanya kayak gini ini bisa dijadikan highlighter juga sih sahabat tapi aku jadi blush on karena ini blush juga kan jadi biar lebih menampau oke aku tuh sahabat sebenarnya nggak mau kontur hidung tapi aku nggak kuat jadi aku langsung aja pakai ini ini dari di face palette yang udah kayak ada highlighternya udah ada blush on nya dan lain-lainnya udah ada kan jadi kayak gitu kan jadi ya udah aku langsung aja pakai shadingnya dari sini color kita setting hidung kita hidung kita hidung aku ya aku tuh nggak bisa kalau misalnya nggak ada shading di hidung aku semenjak filler aku jadi lebih suka nge-shading ini ter-favorite aku sahabat setelah itu aku mau pakai highlighter ini dari di sivana color ini ada white lighternya warnanya pinki gitu jadi biar sama gitu satu muka itu satu muka aku mau pakai ini kuas highlighternya parah sih hidung aku yang merubah segalanya hari ini oke sahabat selain itu aku mau pakai yang dari mahana ini nomor di milu ini aku pakai di bibir aku oke sahabat ini dia oke sahabat ini dia aku udah selesai aku mau benerian kerudung dulu ya off camera oke nah oke sahabat ini dia fun looknya natural banget kan cantik banget kan nah ini kalau misalnya kalian mau pakai maskara juga nggak apa-apa karena aku itu nggak mau pakai maskara aku mau yang senatural mungkin ini dia looknya nah nah ini tuh kayak soft pink look ya kalian tuh banyak bilang kiki mah katanya natural tapi hasilnya boku kayak gitu ini sesuai request kalian yang pingsok banget yang kayak natural gitu cocok untuk sehari-hari atau kayak kalau misalnya kalian lagi ngedate itu pasti bisa di video ini dipakai terus habis itu terus habis itu untuk kayak jalan-jalan kemol atau kayak gimana menurut aku ini juga bisa dipakai karena ini looknya simple banget natural banget aku yakin kalian pasti bisa pakenya kemana-mana oke guys sekian segini aja dulu semoga kalian suka dan kalau kalian suka jangan lupa like comment and subscribe ya dan bye bye sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati